Hujan yang terus mengguyur wilayah Ibu Kota Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah terendam air untuk mengetahui kondisi terkini dari beberapa kawasan di Jakarta dan sekitarnya kita akan bergabung dengan reporter Carlos Michael dari Grogol, Jakarta Barat. Carlos, bagaimana kondisi terkini, kondisi banjir di wilayah Grogol? Ya Fitri Megantara, belum berubah sejak setengah jam yang lalu kami melaporkan untuk berita satu bahwa memang air yang mengenangi kawasan yang tepat berada di jalan depan Universitas Taruman Negara dan Universitas Trisakti Grogol hingga saat ini belum surut. Kalau di tempat semula tadi saya berada di sebelah kiri memang ketinggian air masih mencapai paha orang dewasa. di tempat saya berdiri saat ini hanya sampai dibetis orang dewasa. Tetapi memang ketinggian air berbeda-beda Fitri karena seperti yang saya katakan bahwa air yang ada di depan Mall Ciputra sudah surut, sudah sampai ke mata kaki dan ini karena memang ada beberapa pompa air yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memompa air sehingga kendaraan yang ada di ruas jalan Tanjung Duren memang sudah bisa dilalui. Sementara sebaliknya di jalan tempat saya berdiri saat ini di depan Universitas Taruman Negara belum surut sama sekali. Masih ada dua mobil yang terjebak banjir sejak tadi pagi. Sementara itu mahasiswa di dua kampus ini masih diliburkan karena memang kampus Untar dan Universitas Trisakti hingga kini pintu depan dan pintu belakangnya tidak bisa diakses oleh kendaraan sehingga diliburkan. Dan sampai saat ini memang seperti yang Anda lihat di belakang saya tetap ada kendaraan yang nekat untuk menerobos air karena memang tidak ada akses lainnya dari arah jalan layang Grogol menuju ke Selipi dan Gatot Subroto. Dan hingga kini air tampaknya belum akan surut walaupun dari tadi pagi hingga sore ini tidak ada air hujan yang mengguyur daerah ini. Tetapi memang tampaknya pemerintah DKI Jakarta belum bisa memaksimalkan pompa air yang kemarin oleh suku dinas pekerjaan umum tata air yang mengatakan bahwa ada sekitar enam pompa air yang disiapkan tetapi karena kondisi dari Kali Grogol yang menjadi akses satu-satunya pembuangan air yang nanti di pompa itu tidak bisa juga mengaliri air atau dalam kata lain bahwa debit air di Kali Grogol cukup tinggi sehingga air yang ada di jalanan ini tidak mungkin untuk bisa dipompa dialiri ke Kali Grogol. Seperti itu Fitri. Ya ini artinya memang kegiatan di kampus kemudian sudah diliburkan dan memang karena tidak ada akses kendaraan walaupun kemudian jalan sudah digenangi banjir masih kemudian nekat menerobos banjir seperti itu ya Carlos. Baik terima kasih Carlos atas laporannya. Pemirsa demikian laporan langsung reporter Carlos Michael dari kawasan Grogol, Jakarta Barat.